Shalom sahabat dan saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana kabar Anda semua? Tetap sehat dan semangat bukan? Haleluya! Memang benar pertolongan kita hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan Raja. Haleluya! Mari kita buka dalam Masmur Pasal 23, ayat 1 sampai dengan 6. Masmur Pasal 23, ayat 1 sampai dengan 6. Demikian. Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Masmur ini ditulis oleh Daud. Kita tahu bahwa awal karir dari Daud, bisa dikatakan demikian, adalah seorang anak dari banyak bersaudara. Di mana dikatakan bahwa kakak-kakaknya sungguh luar biasa dan hebat. Dan selalu dicarikan peluang, bisa dikatakan demikian, oleh ayahnya, yaitu Isai. Pada saat seorang nabi bernama Samuel, diutus Tuhan untuk datang di keluarga Isai ini untuk mengurapi seorang calon raja yang akan menggantikan Raja Saul. Karena Tuhan sudah tidak berkenan dengan Raja Saul. Pada saat datang ke sana, bertemu dengan keluarga Isai. Yang diperhadapkan oleh Isai, yang mulai dari yang sulung, yang luar biasa, yang kuat-kuat, dan anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang perkasa, yang di pemandangan Samuel, sempat memukau Samuel bahwa, wow, ini pengganti Raja Saul yang sungguh luar biasa dari keluarga ini. Tetapi kita tahu bahwa pilihan Tuhan tidak jauh, jatuh kepada mereka-mereka ini. Sampai anak-anak yang disodorkan oleh Isai kepada nabi Samuel, dalam tanda petik, sampai habis. Namun sebenarnya tidak habis. Karena kemudian, Samuel bertanya, masih adakah anak lain? Dan Isai baru menyodorkan Daud. yang masih remaja, kemerah-merahan, dan mungkin sedang dalam pemikiran Isai ayahnya ini anak masih main-main. Bahkan dipercayakan menjadi gembala, domba, hanya dua-tiga ekor saja. Jumlah ini pernah diungkapkan oleh kakaknya pada waktu Daud berangkat ke medan pertempuran yang dialami kakak-kakaknya saat menghadapi Filistin. Dimana sebelum dia berhadapan dengan Goliat, raksasa dari Filistin itu, dia bertemu dengan kakaknya. Bahkan dikatakan, kenapa kamu datang ke sini? Dimana dua-tiga ekor domba yang kamu gembalakan. Jadi memang anak ini mengalami mengalami dalam bahasa Inggrisnya ya, underestimate-nya. jadi tidak melihat bahwa Daud ini memiliki kemampuan yang cukup terutama pada masanya dan pada saat yang paling dibutuhkan. Tapi kita tahu bahwa menjadi gembala pada masa itu tidaklah mudah. karena gembala saat itu menggembalakan kawanan dombanya bukan di sebuah ranch atau apa namanya lahan yang begitu aman. Tetapi digembalakan di wild environment atau lingkungan yang sangat liar lingkungan yang sangat ganas lingkungan yang unpredictable tidak bisa diduga karena sangat wild sangat liar yang mana disana penuh dengan binatang-binatang liar mulai binatang yang kecil besar berbisa ganas dan yang akan bisa memakan domba-domba gembalaannya bahkan ada kemungkinan si gembala itu sendiri akan bisa mati karena wild environment liar ganas itulah padang penggembalaan yang dialami oleh Daud meskipun dia hanya menggembalakan dua tiga ekor tetapi bahayanya tetap sama dari pengalaman dia yang menggembalakan dua tiga ekor kambing domba milik ayahnya bukan milik dia sendiri berarti ada tanggung jawab dan membawa domba-domba ini ke padang pengembalaan yang sungguh ganas sungguh liar yang tidak bisa diduga apa yang akan terjadi namun Daud menemukan bahwa pertolongan hanya di dalam nama Tuhan Rajanya tidak ada nama lain yang bisa membela dia di padang belantara pengembalaan seperti itu tidak mungkin dia mengembalakan kambing domba dekat kemah ayahnya dan keluarga besarnya tidak mungkin kalau kita melihat kisah yang lain kisah Yusuf kakak-kakak Yusuf membawa domba-domba yang dikembalakan itu sangat jauh dari rumah bapaknya yang bernama Yaakub sangat jauh bahkan berhari-hari maka tidak heran pada saat Yusuf dari satu tempat ke tempat lain dia bertanya dimana kakak-kakakku yang mengembalakan kambing domba oh dia sudah pergi sepersekian hari perjalanan dan kita tahu seterusnya kisah Yusuf dia ditangkap dia diikat dimasukkan ke sumur dan tidak ada orang yang tahu jadi ternyata juga ada kemungkinan gembala-gembala itu bukan berhadapan saja dengan binatang liar yang wild tetapi mungkin bisa bertemu dengan perompak pembunuh pencuri yang mencuri harta gembala itu atau mencuri mengambil merampok binatang penggembalaannya yaitu domba-dombanya karena itu Daud sadar betul siapa yang menolong dia yang menjaga dia kalau dia sebagai seorang gembala yang masih muda yang mungkin sedang mencari pengalaman dipercayakan hanya dalam jumlah yang sedikit tapi dia tahu persis dia memiliki tanggung jawab sebagai seorang gembala yang harus menjaga kawanan ini meskipun kecil pada saat dia sebagai seorang gembala tahu tanggung jawabnya maka tidak heran pada saat dia merenungkan dirinya bahwa aku adalah domba gembalaan Tuhanku dia bisa menulis masmur ini Tuhan adalah gembalaku ya siapa lagi Tuhan adalah gembalaku tidak ada orang lain bahkan domba-domba itu mengenal suara gembalanya ada tertulis demikian domba-domba milik Daud hanya tahu persis pada saat dipanggil oleh Daud sebagai gembalanya bahkan tahu persis bagaimana domba-domba ini akan dibawa kemana tahu persis kalau tidak makan di padang rumput atau minum di tepi sungai yang tentunya airnya cernih airnya bisa diminum airnya tidak beracun airnya tidak terpolusi jadi pada saat Daud merenungkan Tuhan adalah gembalaku pasti sama bahkan lebih hebat daripada dia yang adalah secara literally gembala dua tiga ekor gomba karena itu dia yakin mengatakan Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku kekurangan apa lagi makan tidak mungkin karena dia menyatakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau karena dia pernah membaringkan domba-dombanya dua tiga ekor itu di padang yang berumput hijau tidak mungkin dia bawa ke semak-semak berduri tidak mungkin dia bawa ke tempat yang rumputnya kering tidak mungkin karena domba ini butuh makan kalau mau bertumbuh besar tumbuh harus makan rumput yang segar rumput yang hijau dan domba ini juga yakin bahwa gembalanya juga akan membawa ke tepi sungai yang ada airnya kalau saya tadi katakan air yang segar air yang tidak terpolusi kalau disini dikatakan ia membimbing aku ke air yang tenang tidak mungkin juga dibawa ke tepi sungai yang airnya deras sangat berbahaya kalau tergelincir jatuh di air yang deras itu mati tenggelam tapi ke air yang tenang yang nyaman domba yang dikembalakan oleh daud bisa merasakan itu apalagi daud sebagai domba kembalanya Tuhannya dia yakin ada ketenangan dia yakin dipenuhi dibaringkan diberi minum dibimbing dan itu sungguh menyegarkan kalau domba saja merasakan kesegaran apalagi kita digembalakan oleh Tuhan luar biasa sekali digembalakan oleh Tuhan mana ada seorang gembala yang baik akan menyesatkan kita tidak ada kecuali kalau memang seorang penyesat dan kita tidak akan mengikuti penyesat kita akan mencari yang membawa kebenaran dan kita tahu persis gembala yang baik akan menuntun di jalan-jalan yang benar jalan-jalan enak jalan-jalan aman jalan-jalan nyaman karena dia pelindung kita selalu yang penuh berkat selalu yang penuh dengan damai sejahtera kita harus memiliki dasar pemikiran seperti itu tidak mungkin gembala kita berbuat jahat kepada kita domba gembalanya tidak mungkin makanya terus terang saya agak gatel telinga juga kalau saya mendengar wah saya menderita ini saya mengalami ini karena cobaan dari Tuhan hey Tuhan tidak pernah mencobai manusia kalau ada dikatakan ada Tuhan yang mencobai manusia Tuhan seperti apakah itu kalau saya yakin dan percaya Tuhan saya tidak pernah mencobai saya karena ada tertulis Tuhan tidak pernah mencobai siapapun dan dicobai siapapun manusia dicobai oleh keinginannya sendiri jadi kalau jatuh dalam pencobaan itu karena keinginannya sendiri karena itu keputusannya sendiri sehingga jatuh terjem jerembab jatuh terjerembab tapi apakah selalu enak terus mulus terus damai sejahtera nyaman tenang seperti itu Daud sadar sebagai seorang gembala yang pernah mengembalakan dua tiga ekor domba itu kadang juga harus secara terpaksa memasuki daerah-daerah yang cukup berbayang karena itu ayat 4 ditulis sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bayang sebagai gembala yang baik menuntun di jalan yang benar di dalam namanya di dalam perlindungannya pada saat terpaksa harus menjalani jalan yang berbahaya yang penuh dengan kekelaman kalau disini lembah kekelaman berarti memang sebuah vele 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 ya vele dalam bahasa yang kerenya vele dark vele lembah yang gelap bayangannya bagaimana itu lembah yang gelap yang katakanlah di depan gunung yang tinggi yang terjal tebing yang tinggi terjal di depan di belakang di kiri dan kanan ada banyak kemungkinan sangat berbahaya tetapi disini dikatakan aku tidak takut bahaya meskipun dalam situasi yang sangat terjepit tidak takut bahaya why mengapa karena engkau besertaku karena domba tahu ada gembala disitu dan gembala yang adalah daud ini tahu bahwa Tuhan ada disitu apa yang menjadikan patokan bahwa aku tidak takut bahaya karena gembala kita membawa gada dan tongkat apa itu gada apa itu tongkat gada itu senjata untuk berkelahi untuk memukul tongkat untuk mengiring tapi tongkat juga bisa untuk memukul tetapi tongkat lebih banyak untuk mengiring tetapi gada itu selalu untuk memukul memukul apa domba bukan memukul musuh jadi pada saat domba tahu bahwa gembalanya ada tongkat itu yang selalu mengiring dia ke kiri ke kanan seperti itu dan juga ada gada itu dia yakin bahwa gembalanya memiliki power memiliki kekuatan memiliki kuasa meskipun dalam lembah yang sangat gelap the dark itulah yang membuat penghiburan tidak perlu kita takut domba juga tidak perlu takut ya mungkin cry out menjerit menangis merintih ketakutan misalnya teriak dalam sekejap saja tapi tahu persis bahwa pertolongannya itu sungguh ada karena gembalanya gembala yang baik yang luar biasa dan punya power yang dasyatnya lagi sebagai seorang gembala tahu persis meskipun mungkin pada saat dibawa pulang disana ada binatang binatang yang tentunya bukan liar seperti anjing atau apa begitu dengan domba-domba ini tapi anjing itu juga akan tidak akan menyerang domba ya kan meskipun anjing memiliki power yang lebih kuat tapi tidak juga dia mengasihi dombanya yang digembalakannya karena tidak memiliki kekuatan kalau anjing mungkin bisa menyerang balik kan begitu tapi kalau kita melihat dua ciptaan ini antara anjing dan domba yang mungkin sama-sama dimiliki oleh Daud misalnya seperti itu tetapi yang diberi makan apa sangat intens yang dilindungi jadi tanggung jawabnya karena domba ini lemah kan dombanya dibanding anjing anjing bisa bisa bertahan lebih tough daripada si domba dia bisa memberi makan kepada domba dombanya bahkan dihadapan lawan-lawan si domba itu bisa apalagi kita yang tidak memiliki kekuatan apapun kita memiliki mungkin musuh rival atau seperti apa yang menyerang kita Tuhan tetap memberkati kita Tuhan tetap mengurapi kita bahkan ada kisah yang menarik tentang pengurapan ini juga bahwa domba-domba itu sering diminyaki telinganya kepalanya why supaya tidak digerubut oleh lalat ya yang bernama belsebul itu sejenis lalat belsebul dan itu kalau taruh atau menguruti kepala domba itu dan taruh lalatnya lalat itu menaruh telurnya di sekitar telinga kemudian jadi larva larvanya masuk ke telinga masuk ke otak akhirnya domba-domba itu menjadi gila setelah gila dia biasanya memukul-mukulkan kepalanya ke batu dan akhirnya mati untuk menghindari itu maka kepala domba-domba ini diminyakin dibersihkan diminyakin jadi jadi luar biasa sekali perhatian dari seorang gembala selain tadi di padang belantara dibaringkan di padang rumput terus dibawa ke tepi aliran sungai yang tenang diberi minum pada saat kembali ke kandangnya ke rumahnya disediakan hidangan bahkan di depan lawan-lawannya mungkin yang lebih kuat yang lebih powerful juga diurapi diberi minyak kalau gembala yang bernama Daud tahu memperlakukan domba-dombanya seperti itu apalagi Tuhan Raja alahnya Tuhannya Daud memperlakukan dia dan dia ceritakan dia sharingkan pengalamannya itu secara pribadi dengan Tuhan kepada kita bukan hanya disediakan makanan bukan hanya sekedar diurapi kemudian dijagai dengan selengkap senjata seperti itu dia pun memberikan kebaikan perhatian kasih lemah lembut kemurahan kepada domba-dombanya kemana domba pergi gembala ada disitu mengapa khawatir kalau dia bisa memperlakukan domba-dombanya demikian apalagi Tuhan dia yang memberi kebajikan segala kebaikan kebaikan kebajikan kebajikan yang melimpah dengan segala kemurahan kemurahan yang dia beri bukan aja dia memberi kebutuhan kita tapi juga bisa memberi keinginan kita itu yang luar biasa sekali akan mengikuti apa sepanjang umur hidup kita bahkan sampai di rumah Tuhan kita akan diam sepanjang masa dalam kegakalan hubungan seperti ini dari pengalaman pribadi dari Daud akhirnya kita paham betul bagaimanapun juga kita tidak bisa lepas dari gembala kita dan gembala juga tidak akan serta-merta meninggalkan atau abandon menelantarkan domba-dombanya tidak akan karena dia tahu bagaimana domba-dombanya itu akan bisa bertahan hidup dia tidak bisa ditinggal alone dia harus bersama-sama dengan gembalanya kalau kita memiliki cara pandang seperti ini juga kepada Tuhan Tuhan aku tidak bisa ditinggal oleh engkau engkau adalah gembalaku aku adalah dombamu dan kita memutuskan intens secara terus-menerus dekat dengan Tuhan dengan gembala kita kita akan aman meskipun di padang belantara meskipun dalam lembah kegelapan kita akan aman kita akan diberkahi penuh dengan kebajikan kemurahan kita diberi makan kita diurapi dilindungi kurang apa lagi kita kita tidak akan kekurangan kita akan dipenuhi bahkan melimpah apa yang terjadi saat ini di dunia ini kita tahu bahwa bukannya semakin baik tetapi semakin sukar seperti dalam lembah kekelaman dan padang belantara wild environment tapi apakah kita hanya berhenti sampai disini saja kemudian lari dari Tuhan lari dari gembala kita seharusnya tidak seharusnya kita kembali kepada dia Tuhan kau adalah gembala agungku Tuhan kau adalah rajaku pertolonganku hanya ada padamu maka kita akan selamat kita akan bisa melalui hari-hari ini bulan-bulan ini tahun-tahun ini dengan segala kesukarannya bersama dengan gembala agung kita Tuhan kita mari kita renungkan ini baik-baik sejauh mana kita hidup sebagai domba sendirian hidup berkelompok apakah hanya itu tetapi jauh dari Tuhan percuma anda sendirian percuma anda berkelompok kalau kita tidak ada di bawah pimpinan perlindungan pemeliharaan dari gembala kita tidak bisa hidup sendiri kita harus kembali sebagai domba yang baik kita harus mendengar suaranya hari-hari ini gembala kita berkata bertobatlah jangan berbuat dosa lagi bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi kalau gembala kita mengatakan itu mari kita bertobat mari kita tidak berbuat dosa lagi dialah gembala yang baik dialah yang mengetahui keletihan dan kelesuan roh jiwa tubuh kita dalam situasi seperti ini tetapi dia tahu apa yang dia perbuat sebagai gembala yang baik biarlah apa yang disampaikan masmur daud ini memberi pencerahan metanoia pembaruan budi pekerti kita ingat masih ada gembala yang sangat baik yaitu Tuhan kita anda tahu siapa namanya dialah Yesus Kristus Juru Selamat Immanuel kita Haleluya Tuhan memberkati sahabat dan saudara se siapa